Karena selama ini, kalau kita bicara industri otomotif globally lah ya di dunia Ya gue rasa mungkin kalau kita jangan-jangan terkotak-kotak Wah ini Jepang, Eropa, Amerika gitu Tapi Indonesia dimana nih? Jadi menurut gue ini kesempatan emas lah Buat kita menciptakan sebuah produk Dan membesarkan industri yang gak cuma bisa di Indonesia Tapi juga bisa jadi kita jadi pemain utama di dunia Tapi kan ini industri-nya boleh dibilang ini bro Entry barrier-nya tuh susah banget kan Otomotif itu, I don't know ya Merek-merek lain yang mungkin berusaha untuk masuk pun bersaing dengan TA Walaupun tadi lu bilang jangan dikotak-kotakan Tapi tetap aja kita gak bisa berpaling dari merek-merek Jepang, Eropa, dan ini kan di Amerika itu Merek Amerika aja di Indonesia susah bro Ngerti? Iya kan? Selamat datang di Merch Room Kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan Wow ini tadi Abis ngobrol-ngobrol Dia pas pameran mobil otomotif di Ini ya Di PRJ kemarin IMS Boot-nya didatengin Presiden Jokowi nih Putu Yuda Atau yang biasa dipanggil Adit Chief Business Officer-nya Alva Apa kabar bro? Kabar baik bro Motor listriknya didudukin Presiden Itu test drive yang jalan gak sih dia? Enggak sih Gue berencana melelang motor itu Ada yang berbully gak ya? Hah? Itu lelang? Enggak Gak 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 Samperin Presiden Pokoknya tuh Lu spesial disamperin karena lu brand lokal atau gimana sih? Sebenarnya pada saat Indonesia International Motor Show itu Kita yang dari ikut pameran ya di booth Itu di brief sama Panitia Dari Panitia organizer lah ya gitu Wah nanti Pak Presiden mau datang nih mau lewat Kita tuh sampai dikasih ini petanya Nanti mau lewat mana aja Oh ada itunya rutenya Ada rutenya Tapi berubah-berubah tuh Biasa Jadi kayak asal hari sebelumnya Sampai gitu-gitu Oh ini harus standby Terus maksimum satu orang di Apa berapa orang di boothnya Kayak gitu-gitu kan Dikelirin Nah kita cuma berharap Dia cuma lewat doang gitu Ternyata pas lewat Dia mampir Udah mampir? Mampir Oke Ya gue panik gue Presiden nih Presiden Akhirnya gue untungnya Managing director gue Mampir presiden director gue disitu kan Yaudah Gue Mau kalian berdua Memakili perusahaan Gue mundur Karena kan lepas pampres segala macam kan Ya udah dia dateng Ngobrol-ngobrol Terus duduk dia gitu Terus nanya-nanya Dia nanya harganya berapa Oh gitu Ditanya-tanya sama Presiden tuh Dia cuma nanya harganya berapa Harganya berapa Oke Ya tapi udah didudukin kan Didudukin Terus brand lu Ke foto tuh pas Presiden Didudukin Betul Wah itu udah bro Exposure gratis bro Exposure kenceng gitu Tim-tim kita semuanya Bersyukur seici Ini siapa yang doanya kenceng nih Gitu Iya Tapi gak direncanain Jadi beliau Beliau mampir itu Gak direncanain Dan sampai duduk Kita thank you banget lah ya gitu Karena gak ada rencana sama sekali Iya Iya Tapi ini ya Gue Gue pernah ketemu Presiden tuh dua kali Sekali di mal Acara mal gitu Dateng gitu kan Sama Pas lagi Anaknya yang cewek tuh lahiran Di rumah sakit Di daerah menteng Ya memang itu Di lantai VIP kan Temen waktu itu kebetulan Ipar gua Adek ipar gua Emang juga lagi ngelahirin tuh Harinya kurang lebih beda-beda dikit Gue nunggu kan Gue nunggu di Jadi kayak Lantai mezzarin gitu Di lantai duanya gitu deh Karena gua Emang gak mau masuk ke dalam kamar Gua nunggu disitu aja Pas pampres dateng dong Banyak Pas pampresnya nyamperin gua Pak Ini Ngapain disini Gini-gini Soalnya nanti ada Pak presiden Gua bilang Oh saya lagi nunggu ini pak Boleh gak saya nunggu disini Oh yaudah Gak apa-apa Yaudah Gua disuruh tunggu aja disitu Nah terus kebetulan Yang lucu adalah Gua lagi pesen makanan tuh Sama minuman Kan gua harus kebawa dong Senangkan dibawa tuh banyak pas pampres kan Yang jagain lah itu kan buat rute jalanan dia Gua bilang Pak tapi saya ada pesenan ini pak Ojek online Gimana ya Oh gak apa-apa Bapak namanya siapa Kas yang ngambilin Beneran Dia ambilin sama pas pampres aja Tapi ya Menarik sih Maksudnya pada saat kita lagi nunggu itu Juga kan kita sebenarnya menunggu Pengen dada-dada Eh tau-tau dia mampir gitu Begitu mampir Pas pampres Mohon maaf nih pak Kita-kita bergerak Kita mundur semua Jadi Tapi ya Seru-seru Apa ya Gua bisa dibilang salah satu ini ya Mungkin presiden yang gak terlalu Kasih jarak Mereka Dia tuh mau deket sama kita Dan malah sebenarnya yang bikin pas pampresnya tuh Jadi ini Cukup lumayan kewalahan Karena si bapak ini Lumayan Kelincang kesana kemari Lumayan cair gitu Iya lumayan cair Itu lucu banget sih Kemarin Tapi itulah yang kita alamin sama Gua alamin ya gitu ya Maksudnya kita tau bahwa Sebenarnya gak ada rencana ya Tiba-tiba mampir ya Duduk Iya Lu gak expect kan Gak expect Kita gak expect Kita tuh malah Waduh dia duduk Iya Sama Gue juga gak expect Terus yang di mal itu Gue juga gak expect Karena gue lagi Di antara kerumunan orang Walaupun gue agak baris depan Dia ngambil salah satu handphone Orang yang disitu Dia selfie dong Oh dia yang selfie Oh wow Dan gue masuk di frame Lumayan Jadi itu selfie-nya lo Bapak Presiden Bapak Presiden yang ini Itu lucu banget sih Iya 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 Nah bro cuman gini bro Dijual Atau dilelang nih Dijualan Nanti itu-itu buat Kena-kenan kita aja Gue pajang aja Di showroom Oh oke Dikasih ini ya Dikasih frame Pernah diduduki oleh Bapak Presiden Iya iya Terus ada fotonya dikitu Dikasih fotonya dikitu Iya 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 Ini bukti Bukti Gak kaleng-kaleng Iya iya Bener-bener Iya 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 Dan cuman gini bro Gue penasaran bro ya Lu kan dulu pernah kerja di Shell Gue sempet ngintip Profilingin Eh tapi Gue gak panggil lu Putu Yuda Atau Adit sih Kenapa nama panggil lu Adit Tapi nama lu Putu Yuda Jadi Putu Swaditya Yuda Oh dan nama tengahnya Iya Nah masalahnya gini Kalo lu panggil gue Putu Gue gak apa-apa Kalo di Jakarta Kalo di Bali lu panggil gue Putu Eh itu 10 orang Nengkok Minimum lu 10 orang Jadi untuk membedakan Marketing is about differentiation Betul Bener-bener So kalo di Bali gitu ya Kalo lu gak Putu Ketut Siapa lagi ya Kade Made Jadi yaudah Gue bedain aja Yang panggil gue Putu juga ada Karena beberapa Karena kerja di multinational company Gitu kan suka Lucu ya Misalnya Gue kenalin nih Nama gue Mainnya bisa Adit Gitu misalnya Terus nanti dia mau tulis email Adit Gak ada Gak ada Pas liat Putu Di search Ada dong di outlook Jadi ya sebenarnya Gue both oke lah Gitu Nah balik lagi nih Lu kerja di Shell Lu pernah kerja di Michelin Itu ban ya Lu pernah kerja juga di Meta Sebagai partnership Government Nonprofit Asia Pacific Di investigasi Iya dong Gue harus investigasi dulu Ini Sebenernya kalo Shell Michelin Lu bikin otomotif Motor listrik Masih nyambung lah Di Meta ini Sebenernya lu Gimana ceritanya Bisa kerja di Meta Jadi sebenernya Kalo bicara karir ya Perjalanan Karir gue itu Rata-rata tuh Di sales Atau marketing lah Jadi Jadi di Shell tuh Mengawali gue Karir sebagai Marketing Market analis lah Bilangin bukan marketing Market analis Oli nih ya Bukan Di downstream business Waktu itu gue di kantor London lah Terus di Indonesia Oli Tapi marketing Gitu ya Di Michelin Gue sempet ngurusin Internal investment Gitu sama Marketing juga nih Gitu Nah di Michelin itu Gue Pertama kali lah Bersentuhan dengan Digital marketing lah Gitu Terus Kebetulan Salah satu market yang gue manage Indonesia itu masih kecil Diperbolehkan Apa namanya Bereksperimen Terus abis itu ya Gue makin tertarik nih Kebetulan Somewhere along the line Ketemu sama beberapa temen Ditawarin Eh mau gak nyoba nih Ada loongan nih Di Facebook Waktu itu masih Facebook Terus gue berpikir Wah gue lagi seneng-senengnya Digital marketing Penasaran kan Gak jago-jago amat Yaudah lah Ajar lah Eh keterima Tapi bukan marketing ya Sebenernya itu lebih kayak Sales role Atau bisa dibilang kayak Consultant Jadi Kebetulan industri yang gue pegang itu Government politics Dan non-profit Jadi Kerja nyatanya sih Sebenernya pada saat Penanganan covid kemarin Jadi gue Bantuin Kementerian Kesehatan Misalnya PLN Bikin WhatsApp Gitu ya Atau membantu mereka Kempen tentang Vaksinasi Penggunaan masker Gitu-gitu Jadi Menjelaskan kepada Partner-partner Dalam hal ini government Politics Itu Solusi-solusi dari Facebook Itu apa aja sih Gitu ya Tergantung kempennya mereka Oke Tapi lu April 2022 Ini Bikin alpha bro Bikin Bisnis kayak lu Ini kan gak kayak Gue bikin Ini ya Jualan apa misalnya Coipan gitu Atau Kuyum Hai Gitu kan Buka Chinese food Yang tiba-tiba Udah buka aja lah Aku bisa masakan Ini kan lu pasti butuh Motornya Betul Itu harus diproduksi dulu Itu pasti Blueprintnya jauh lebih panjang Ini udah lu Planning dari kapan nih bro Jadi Sebenarnya alpha ini Alpha ini Ini brand kan ya Kalau perusahaannya Namanya Elektra Motor Group Oke Perusahaannya ini Bagian dari Indica Energy Indica Energy Oke Jadi ini bisa dibilang Corporate Venture Oke Corporate Venture Corporate Venture Dari Indica Energy Karena Indica Energy itu Ingin memang shift Ke Diversifikasi usaha Dan mereka menuju Net Zero By 2050 Nah salah satu Business concrete Yang mereka Start Itu adalah Masuk ke Electric Vehicles Dalam hal ini Two wheels Electric Vehicles Jadi Buat lah ini Dan kemudian Ngobrol-ngobrol Buat gue Sebenarnya Otomotif itu gue suka banget Otomotif gitu ya As a person lah Gue suka mobil Gue suka motor Jadi Selama gue kerja Di tempat-tempat sebelumnya Itu memang Bersinggungan nih Dengan dunian otomotif Jadi Shell dan Michelle Jadi gue sering Ketrek Sering ketemu komunitas Jadi Enjoy kan Nah pada saat Tawaran ini Gue pikir Wah Satu Kapan lagi nih Bikin brand dari nol Namun As a marketer Ini berarti pas lagi Masih di Meta nih Masih di Meta Jadi Meta Ngobrol-ngobrol kan Bikin brand dari nol As a marketer Wah Menarik lah It's a good challenge Itu satu Yang kedua This is relative vehicle Nah gue kayak Wow relative vehicle Mau main-main Ini kayak lo bilang Ini kayak bikin coypan Beda Mesti ada pabrik Mesti ada pabrik Semalam Menjadi lah Habis itu Produk planningnya R&D Teknologi Dan segala macam Sampai ujungnya jualan Gue ngurusin Ujungnya doang nih Jualan Tapi kan Ada sisi produk planning Dan segala macam Wah ini Nggak main-main nih Terus akhirnya Ngobrol Ketemu dengan Shareholder Segala macam Akhirnya gue percaya bahwa Ini sebenarnya Salah satunya Bukan hanya tentang Misi tentang Net Zero Menurut gue Tapi juga Mungkin ini Salah satu Kesempatan emas Indonesia Sebagai sebuah negara Untuk Membuat Industri Dan Leading di industri Secara global Nah jadi Gue tertarik tuh Disitu tuh Gue pikir Wah kapan lagi nih Being part of the change Karena selama ini Kalau kita bicara Industri otomotif Global Lila ya Di dunia Gue rasa mungkin Kalau kita jangan-jangan Terkotak-kotak Wah ini Jepang Ini Eropa Ini Amerika Tapi Indonesia dimana nih Jadi menurut gue Ini Kesempatan emas lah Buat kita Menciptakan Sebuah Produk Dan Membesarkan industri Yang gak cuman bisa Di Indonesia Tapi juga bisa jadi Kita jadi pemain Utama di dunia Tapi kan ini Industrinya Boleh dibilang ini bro Entry barrier-nya tuh Susah banget kan Nah Otomotif itu I don't know ya Merek-merek lain yang mungkin Berusaha untuk masuk pun Bersaing dengan Walaupun Tadi lu bilang Jangan di kotak-kotakan Tapi tetap aja Kita gak bisa berpaling Dari merek-merek Jepang Eropa Dan ini kan Di Amerika itu Betul Merek Amerika aja Di Indonesia susah bro Ngerti Iya kan Nah tapi justru itu Menurut gue Yang di Di Kenalan listrik ya Mungkin gue bicara spesifik Mungkin di Roda 2 dulu ya Sebelum ke Roda 4 Kalau gue sih Berpendapat Satu dunia ini Sedang Sedang sama-sama gak tau nih Sama-sama tau Dan sama-sama gak tau Jadi belum ada yang Menjadi Atau istilahnya Anak-anak Ini lah startup Thought leadership Belum ada Belum Belum ada yang bisa klaim itu Jadi Teknologinya masih bergerak semua Jadi kalau kita bicara Teknologi baterai Teknologi mekanikalnya Teknologi IoT-nya gitu Masih menurut gue Masih bergerak gitu Gak ada yang bisa klaim This is the gold standard Belum Jadi Ya justru itulah Kenapa Kita masuk disini Alpha Kita juga Melakukan R&D gitu ya Segala macem Produk Produknya nanti Kita juga ada The next product gitu ya Yang memang dibuat oleh Kita gitu Kita maksudnya Tim Indonesia gitu ya Maksudnya ya Kita berharap Ini diterima konsumen Dan kemudian Kalau bisa kita Gak main di Indonesia doang Gitu loh Gitu Iya Tapi gini bro ya Kendala dari Ini kendaraan listrik Electric vehicle Itu adalah kan Ngisinya nih Ya emang bener Kayak kemarin gue ngobrol sama ombi Kan yang penting Sebelum lu jalan Lu malem Ngecas aja Abis-abis pake Nanti pagi lu udah full Tinggal pake kan Tapi kan Tetep aja bro Gini Kan biasa tuh Baterai itu kan Setau gue dihitung secara Ini bisa buat berapa Ratus kilometer Ya kan Tapi kan Contoh Jakarta deh Macet Ya walaupun mungkin Belum jalan berapa ratus kilometer Sesuai dengan Ini ya Kemampuan baterainya Tapi kan Kalau lagi macet gitu Kan stuck tuh Nah ini ada beberapa Mungkin menurut gue ada beberapa mitos Ini gue bicara spesifik ya Dua-dua roda Kalau misalnya macet Kalau mesin motor bakar gitu Dia akan mengkonsumsi energi Iya Listrik Enggak Tinggal matiin Enggak Kalau dia gak dipake Misalnya Ini nyala nih ya Nyala Terus lampo merah gitu Kan kita gak gas tuh Kita rem Konsumsi energinya gak ada Jadi pada saat dia menghitung bahwa Kalau misalnya Ini motor gue nih Alfa itu kan Jaraknya 70 kilo tuh Kita klaimnya ya Jadi 70 kilo itu 70 kilo Murni Bergerak Kalau bergerak Jadi kalau dia posisi nyala Lampo merah Atau macet Dia berhenti Ya udah Kayak mulang dari nol lagi Jadi pokoknya 70 itu 70 beneran Jadi gak terpengaruh sama Macet Nah ini Beberapa mitos yang mungkin Kita udah terbiasa nih Menggunakan mesin motor bakar Selama berdekade-dekade Nah kayak gini-gini nih Memang perlu edukasi Yang tadi kayak misalnya tadi Om Mobi nih Kayaknya Mobi Ngecas gitu ya Sebenarnya sama kayak pake HP bro Dulu Kita kalau misalnya pake HP Zaman dulu ya Kalau kita lihat Wah ini ketahuan umur Ntar HP apa dulu nih HP dari jaman dulu ya masih gede Lama-lama kecil Kemudian baterainya masih dilepas Terus lo Ingat gak ada jamannya Lo ngecas baterai HP itu Bisa dijajarin gitu Iya Pernah ada masa itu Pernah ada masa itu Nah sekarang Gak ada kan Jadi baterainya di dalam handphone Menurut gue sih Teknologi itu Itu lah Dibanyakan teknologi berat Tapi juga itu Secara behavior kita Menyesuaikan Kenapa Lo perlu HP kan Perlu handphone Malam nyampe rumah Lo charge Karena lo tau Besok gue mau pake Sebenarnya Kalau di motor alfa nih Motor kita itu Kita memang teknologi Teknologi yang di charge Nah baterainya itu bisa di remove Oh bisa dicopotin Bisa dicopot Jadi bisa lo bawa ke dalam rumah Atau kalau misalnya di apartemen Lo taruh di troli Terus lo ke atas Lo colok Nah colokannya itu Memang berbeda dengan Mobil nih Kalau mobil kan ada yang Cut demo lah segala macem Jadi memang spesifik Khusus perlu charging station Ini colokannya dua Oke colokan biasa gitu Jadi kayak adapter laptop gitu Cuman lebih gede aja Nah ujungnya colokannya dua Gitu Nah ini yang sebenarnya Ya udah nyampe rumah Ya lo tinggal Terus tinggal charge aja Besok jalan Nah kalau misalnya Di tengah jalan gimana nih Kalau dari sisi kita ya Dari sisi brand Kita tahu nih Ini ada anxiety kan Kekhawatiran dong Buat konsumen Kita kasih bantuan Roadside assistant Dari 4 jam Jadi ini Amit-amit Kalau misalnya dia Oh baterai gue habis nih Lo telepon Atau chat Atau pake aplikasi gitu ya Nanti kita pinjemin Baterai baru Pinjemin baterai baru Kita pinjemin Ya nanti baterai yang lamanya Ya kita charge Nanti kita Inilah Kita janjiin lah Nanti tukeran lagi gitu Supaya Ini nih Supaya orang Menyakinkan orang Untuk mau Beralih lah Ke motor listrik Gitu Oke Temen Tim yang bisa buat Minjemin baterai ini Berapa banyak bro Nah kita Sekarang kan masih di Jabodetabek Ini beroperasi Jadi Kita udah bagi 5 lah Jadi ada Jadi service level Lagodetabek gue tuh Satu jam Tentang disamplein Nama tim kita Gitu Tapi ya balik lagi ya Maksudnya memang Ini behavior yang Yaudah Nyampe rumah nge-charge Nah kalau nyampe kantor Gimana Ya bisa nge-charge juga Jadi lu parkir dulu Di gedung kantor Baterai lu keluarin Bisa Lu naik Lu colok Lu colok Bisa Bisa begitu Bawapan gede gitu Iya bener Baterai motor Walaupun sebenarnya cukup Jadi kita melakukan survei ini Di Di Ini lah ya Masyarakat urban Sebenarnya mereka tuh Berapa kilo sih Jalan sehari gitu ya Rata-rata sekitar 40-50 Sehari 40-50 Bolak-balik Bolak-balik Jadi sebenarnya Ini konteksnya roda dua ya Jadi sebenarnya Kalau misalnya motor Alfa One Model kita Alfa One ini kan 70 kilo Sebenarnya cukup Di rumah Masih bisa nge-charge Seperti itu gitu Nah mungkin agak beda nih Sama Teman-teman dari OJK Online Kalau OJK Online Bisa beda Mereka bisa jalan di atas 100 Oh iya Nah itu mungkin butuh Produk yang berbeda Tapi ini ya bro ya Baterai-baterai kayak begini Makan berapa watt bro Kalau mau nge-charge di rumah Kalau di Alfa One Itu butuh 1100 1100 Berarti kalau misalnya rumahnya itu Dayanya 2100 2200 2200 Cukup Cukup Masih cukup lah Kalau 1300 Harus pintar-pintar Memprioritaskan Memanage Iya Atau kalau nggak buka baru ya Biasanya kan dibuka Ini Saluran baru tuh Bisa Kalau minta tolong ke PLN Terlambah daya Gue yakin pasti Dilahdenin lah Masih PLN lah Gitu ya Tapi sebenarnya ini juga Banyak mitos juga Di sisi kelistrikan Secara umum Kita mikirnya Wah 1100 AC gue 500 watt Gini-gini Sebenarnya itu kan Peaknya Iya Nah Jadi pada saat di awal Biasanya tarikannya memang tinggi Biasanya dia stabil kan Nah kita juga sama sih 1100 itu tarikan awalnya Kemudian dia akan Gradually akan Turun Berapa jam bro Biasanya Kalau dari 0 sampai 100% Itu 4 jam 4 jam 4 jam Dan ini Kalau di motor saat ini Makanya gue bilangnya Teknologinya masih bergeraknya Sedunia loh Ini bukan cuma di Indonesia 4 jam nih Hitungannya fast charging Fast charging 4 jam nih Beda ya sama mobil ya Kalau mobil kan udah ada 15 menit Kita 3 menit gitu ya Di motor ini Ini Hitungannya sudah fast charging Oke Colokannya masih colokan biasa ya Sekali lagi ya Colokan biasa Colokan 2 Jadi Para Ini juga menarik nih Orang Indonesia itu kan Hobi banget ya Bikin komunitas ya Jadi pada saat kita menjual nih Alphawan ke konsumen Tiba-tiba udah ada clubnya aja Club Alphawan Club Alphawan Namanya Alphariders Community Iya Gue Gue juga gak tau Tiba-tiba mereka punya 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 club gitu Dan kompak gitu ya Sekarang gue tanya Lu kalau misalnya di jalanan Lu Misalnya abis gimana Gampang bro Tinggal hampir aja Ke warung Indomie gitu ya Minta izin Terus gue kasih aja Duit selesai Karena itu kayak gitu-gitu loh Orang Indonesia itu Memang kita lebih kreatif Artinya kalau di dunia Start-up tech Kita bicara MVP Sebenarnya Kayak gini-gini kan MVP Karena sebenarnya Biaya Tadi kan gue bilang 4 jam ya Cah dari 0-100% Itu kalau dirupiahin Cuman hanya Hanya 5 ribu lah Diburuhin ke atasnya 5 ribu Pengadu rupiah Iya memang murah sih Kalau pakai listrik Murah Kemarin bocoran dari Omobi Dia di mobil listrik Dia yang kecil Mungil Yang dimodif jadi all black Itu cuma 100 ribu seminggu bro Exactly Jadi sebulan Dia cuma keluar 400 ribu Waktu itu mobil Sedangkan kalau Kalau pakai bensin Biasa udah berapa Betul Iya kan Sejutaan sebulan mah Adalah tergantung mobil kan Minimal-minimal lah ya Betul Jadi banyak Kita kan juga Tanya-tanya nih Konsumen yang sudah beli kan Kan penasaran Orang kalau udah Lu sebenarnya Lu kenapa sih beli motor gue Gak benar-benar Ternyata Banyak juga Kelompok konsumen itu Yang beli Karena value for money Karena dengan membeli motor listrik ini Selain dia bisa irit Dari yang tadinya Harus antri Beli itu one thing ya Beli ya Beli Lu bayar Duitnya itu one thing Tapi ngantri di SBBU itu Another thing loh Iya sih Benar-benar Apalagi kalau lu yang subsidi ya Pasti ngantri lah Ngantri dan harus bayar Nah itu gak perlu katanya sekarang Jadi Yang pada beli bilang Gue udah 3 bulan gak ke SBBU Wah terus At least Gue gak punya waktu buat Ini lagi Apa Waktu gue ada waktu ekstra nih Tadi ya lu harus ngantri Jadi gak ngantri Oke deh Terus gue nanya-nanya Terus gimana lu setelah 3 bulan Gue juga perlu sadar Gue sekarang gak perlu ganti oli Iya Gak perlu ganti oli ya Gak perlu ganti oli Wah Ya istrinya yang senang Uang jajah nambah Iya Uang jajah nambah Benar Karena ternyata ganti oli itu Ya baik motor Motor lah kita bicara Itu mungkin setiap 3 bulan Dia harus ganti oli Iya Nah ternyata gue juga lihat nih Wah Gue utuh ngitung Ya yang perlu beli ganti Cuma ban sama kampas rem doang Udah Iya sih Untuk perawatan ya Untuk perawatan Walaupun gue tetap Oke 1000 kilometer datang ke tempat gue Gue cekin deh gitu kan Tapi ya sebenarnya Secara umum regular Spare part yang harus diganti adalah Ban dan kampas rem Iya Iya benar Benar Wah jadi lebih irit ya Lebih irit Kalau misalnya tadi lu bilang Sepat jam itu kurang lebih 5 ribu Iya kan Berarti seminggu itu 20 ribu ya Bisa segitu Iya 80 ribuan 100 ribu lah benar Benar Biasanya cuma 100 ribuan 100 bulan Iya Kurang lebih Pokoknya kita hitung Estimasi dengan segala macam ya Termasuk ganti oli segala macam Sebenarnya dia bisa saving sekitar 300-400 ribu sebulan Hmm Savingnya lumayan Nah ini kita bicara motor nih Motor kalau misalnya Kebanyakan kan orang Indonesia Membeli kan Menggunakan leasing Misalnya Pembiayaan ya Baik secara syariah Ataupun kredit gitu loh Misalnya dia cicil Satu setengah juta deh Misalnya sebulan gitu loh ya Kalau dia di Mesin konvensional Satu setengah juta itu Dia harus ada Another budget nih Untuk ganti oli Si bensin Gitu-gitu ya Kalau dia listrik 100-100 juta Yaudah 100-100 juta aja Betul sih Jadi dia utuh gitu loh Nggak nyiapin budget tambahan lagi gitu Motor berapaan bro Kalau yang Alfa One ini Alfa One itu sekarang Kita harganya 36,5 juta On the road Jabodetabek On the road Jabodetabek ya Hmm Oke Untuk ukuran motor Sebenarnya Menurut gue ya Ini lumayan nih Tapi kalau ngitung kos-kos setelahnya Jadi lebih murah Betul Jadi memang kita Sengaja Pada saat masuk ke Motor listrik itu Alfa Kita memang mau masuk Di segmen yang kita bilang Di kelompok Yang kita percaya ini adalah Konsumen yang Early adopters Hmm Ya ini Mungkin gue agak Anolikan dulu ya Jaman-jaman HP Dulu berubah Terus yang ada keyboard-keyboardnya itu Kan pertama kali pake Orang Wah gue pake duluan Iya Terus kemudian yang Fullscreen HP Gue pake duluan Nah Kita memang sengaja Supaya mereka ini menjadi Apa ya Semacam Teknologi ambasador lah Jadi Setelah kita lihat Kayaknya biaya-biaya Memang orang-orang yang mau Adopt teknologi baru duluan Pengen jadi transporter Jadi ya Ternyata Kita juga bersyukur nih Maksudnya diterima nih Sama masyarakat Indonesia ya Karena Ini Ini juga Review internal Waktu kita tutup tahun 2022 Kan kita launching di 2022 tuh Brand itu Kita kasih teaser Bulan Juli 2022 Gue join April Btw Jadi jengkir baliknya Ya kebayang lah ya Agustus kita launching Brand secara resmi Sama produknya Ini brand Usianya baru dua harian lah Gitu lah Orang baru liat Ada yang beli Gitu loh Gue Maksudnya Wah Mengucap syukur kan Kita ada dibeli Tapi juga Wah hebat juga nih Orang Indonesia Kenapa sih Mau beli Gitu kan Ya itu Mereka ternyata Mau menjadi transporter Di adopsi teknologi Iya Early adopter itu kan Memang ya Kalau melihat ada yang unik Pengen duluan Yaudah beli-beli aja Bukan kau Mending-mending 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 Biasanya yang duitnya Ya agak kebawah lah Ya itu mungkin nanti Butuh agak lama lagi Baru bisa beli Karena juga Kalau kita bicara Segmen ini Motolistrik Another opportunity Itu sebenarnya adalah Dengan adanya data Jadi Kalau kita bicara Maka yang gini Alpha itu Kita tidak pernah menyebut Sebagai Brand atau merek otomotif Kita bilangnya We are a lifestyle mobility solution Lifestyle mobility solution Oke Mulai lagi ini gitu ya Jadi misalnya Apa sih Kalau ditanya Contohnya nih Pas IMS IMS itu Semua orang launching Motor baru Mobil baru Alpha ditanyain Lu launching motor baru bro Kagak Gue launching kaos Sama aparel Jadi kita Co-branding Dengan never to lavish Oke never to lavish Never to lavish Kita bikin T-shirt Kita bikin topi Kita bikin jaket Ada Kreasi Kreasi dari Teman-teman di never to lavish Dan itu Kaosnya Ada augmented reality nya Augmented reality Iya Jadi Kalau lo tembak Instagram filter Itu keluar Augmented reality nya Jadi lo bisa bikin Instagram stories Naik motor alpha 1 Tidak menyebut diri kita Otomotif Yang kedua Kita bicara Tadi gue belum sempet Cerita detail ya Data Gitu ya Atau teknologi lah ya Jadi Motor alpha 1 ini Atau alpha Itu sebenarnya Secara motor dulu ya Kita bicara Ada performance Nah performance nya Misalnya kita top speed nya Bisa sampai 90 kilo Jarak nya 70 kilo Comfort Nah comfort itu Dari mulai Pelak nya Kalau di motor ya Itu 14 inci Jadi dia lebih nyaman Bahannya bahan premium Jadi lebih nyaman Lebih aman Tapi ada satu Yang ketiga adalah Connectivity Jadi Mungkin motor kita ini Dilangkapi dengan aplikasi Kita bikin fitur-fitur yang Kita pengen tuh Fiturnya tuh yang unik Dan bisa Menjadi pembeda nih Contoh Lo bisa nyalain Sama matiin motornya Gak pake kunci Tapi dari aplikasi aja Aplikasi di handphone Oke Baik di android Maupun di ios Bisa tuh Jadi tinggal dinyalain Nyala Matiin Matiin Itu satu Yang kedua Kita bikin fitur Dimana Orang-orang suka minjemin motor ya Gue punya motor lo lah Mana Mau ke minimarket terdekat Yaudah nih Kayak gitu kan Kan ngasih kunci-kunci gue mana ya Ini gak Lo pake aplikasi aja Jadi lo bisa sharing Motor lo Sama orang-orang Yang lo percaya Atau emak keluarga lo Gue share nih Jadi disana di accept Jalan motornya Jadi Kemungkinan di colong Juga jadi lebih kecil Lebih kecil Jadi kita bisa Mengenalin Kita juga bisa Jadi kalo lo punya Lo bisa liat nih Kemana aja Dan segala macem Bisa dilacak ya Punya-punya Gue sih gak bisa Yang punya Gitu Jadi yang ini menurut gue Peluang nih Dalam latihan Kedepannya gimana Nah ini tadi balik lagi gue bilang Belum ada yang Bisa klaim sebagai Tour Leadership Di EV2 Wheels Nah gue sih berharap Dengan kecanggihan Anak-anak Teman-teman Indonesia Ini di Indonesia Kan kita bicara aplikasi Gila macam Let's do something lah Gitu Tapi tetep aja bro ya Persepsi brand otomotif Lokal itu kan Kurang ya Atau mal Gue bisa bilang Jelek lah Karena Balik lagi ya Karena orang-orang kita tuh Kalo brand lokal tuh Kadang suka dianggap Ah ini lokalan Ngapain sih Pasti lebih milih yang Brand-brandnya yang lebih Inilah dari luar negeri Port Kayak gitu kan Lu gimana yang ngadepin ininya bro Talk about brandingnya ini Jadi masalah branding itu ya Jadi kalo gue bilang Jadi Kita amati Kita mikir Segala macem ya Ini angle-nya mau gimana nih Angglenya gitu ya Pertama kita serius Dalam hatian Mungkin ada yang mencoba Peruntungan gitu ya Di Happeningnya Kendaraan listrik Atau 2 wheels Mungkin dia bawa brand lain lah Terus segala macem You know what Oke So kita mau gimana nih Begitokannya Yang tadi dulu bilang Ini kan gak kayak bikin coy pak Iya Gak gampang Gak gampang gitu ya Oke pembedanya apa Satu Kita siapin industri ini Secara serius untuk company kita Jadi misalnya pabrik Pabrik kita bikin di Cikarang Oke Pabrik di Cikarang Nanti gue bisa tunjukin tuh Pabrik kita ada muralnya In the middle of Cikarang Pabrik Yang namanya pabrik gitu ya Pabrik gue ada muralnya Yang bikin muralnya never to lavish Balik lagi Itu mural Lo tembakin Instagram filter Ada R ya Ada R lagi Di Cikarang Di Cikarang Oke Itu satu gue mau bikin Ini loh Breakthrough nih Itu satu Kemudian ada ya Merek Alpha gitu ya Jadi Lini produksi Semua Kita siapin lah Jadi kapasitas kita sekarang 100 ribu per tahun So we are serious gitu kan Dari sisi pabrik nih Karena orang-orang juga nanya nih Ini merek ini pabriknya dimana? Pabriknya Cikarang Oh ini merek Indonesia? Merek Indonesia Bikinnya dimana? Cikarang gitu Sampai akhirnya Pas gue di Kemayoran Itu kita bikin video Pabrik itu ada pabriknya gitu loh Dan orang amaze Wah Lo serius ya? Iya Yang bilang gak serius Siapa bro? Emang serius Itu satu Yang kedua Dari sisi Kita bikin brandingnya Branding kita bikin bener nih Apa namanya Alpha Filosofinya segala macam Kenapa namanya Alpha? Salah satunya Ini Alphanya pake V lagi Bukan pake F Betul Nah ini Bener-bener banyak Salah satunya kita Inspired sama Thomas Alpha Edison Alpha Edison Karena kita berpikir Dia pionir lah ya Tapi ada banyak juga Yang lain Jadi sebenarnya Alphanya itu juga Namanya Alphanya Pengen jadi yang pertama Set the stone Leader Jadi itu Alphanya Jadi dia di playsetin aja Jadi pake V Alphanya Gitu Jadi brandnya kita Ini serius nih Termasuk pada saat bikin Kreatif iklan dan segala macam Kita bener-bener survei Konsumen segmennya Dan kita Berkerjasama dengan Patar-patar kita semua Gitu ya Jadi Ya itu serius ya Jadi brand buildingnya itu Gak main-main lah Gitu ya Jadi kita melakukan survei Berkali-kali lah Gitu ya Jadi misalnya Kita tahu Memang ini Segmentnya cocok Kita tahu behaviornya Dan mudah-mudahan Akhirnya mereka Buy in lah Jadi terasosiasi dengan Segmen yang kita mau Kemudian Di ujung setelah Branding Kita jualan Nah jualan nih Jualan ini Gue itu direct to consumer Direct to consumer Dalam artian Lu buka HP lu nih sekarang Lu buka websitenya Alphanya Lu klik Check out Lu bayar Mau pake kartu kredit Lu pake listing Tiga hari nongol di rumah lu Lu yang kirim langsung sendiri Iya Kita yang kirim Jadi kita punya distribution center Nah bedanya apa sih Sama mereka Tempat yang lain Tempat yang lain Mereka ada pabrik Ada ATPF Terus ada dealer Jadi kalau lu mau beli nih Lu biasanya harus ke dealer Lu ngisi nih Form SPK Gitu kan ya Terus nanti apply Leasing segala macam Entah lu bayar cash Baru dikirim Kemudian lu bilang Wah gue mau warna merah Kadang-kadang gini nih Warna merah mah Kurang oke pak Bagusnya putih You know what happen sebenarnya Dealer itu gak punya Stock warna merah Punya stock warna putih Putihnya pengen dijual Putihnya pengen dijual Udah tiga bulan Nongkron di gudang gitu kan Nah kalau di kita Lu mau datang ke Experience center gue nih Di ACBD Atau lu di rumah lagi males-malesan Lu mau pesen apapun Gak masalah Uang gue langsung dari pabrik Kasarnya gitu Jadi dari pabrik ke Distribution center Distribution center Langsung kirim ke konsumen Nah itu dari sisi Ini ya Misalnya cara jualan kita Nah setelah diterima nih After sales Jadi memang gini Ini yang penting nih Karena otomotif After sales itu Harus dipikirin banget Jadi gue selalu jualan Sperpat udah gue stock duluan Udah stock nih ya Gak perlu indian ya Stock sparepatnya duluan Gitu kan Stock sparepat duluan Terus kemudian ya Balik lagi Sebenarnya memang Mungkin paradigma kita Motor listrik ini Harus agak dirubah Jadi lah matian Ya sebenarnya Sparepatnya berbeda nih Sama Mesin motor bakar Ini kalau lo main nih Ke experience center gue Di ACBD Benkel gue pake AC Benkel pake AC Oke Ya karena gak ada emisi gas gue Iya sih Jadi masuk bengkel dingin Iya 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 Kan kalau kita di bengkel-bengkel Pada umumnya kan Ya mungkin terlalu tunggu AC lah Terlalu tunggu AC Enak ya kan Tapi kalau bengkelnya sendiri kan Ya enggak Enggak nah ini bengkelnya sendiri Pake AC Dan bersih Karena kan gak ada oli Iya sih Gak ada oli Gak ada oli Jadi bersih Nah kayak gini-gini nih memang Beda ya Berubah lah gitu loh Adalah matian ya Kita juga filosofi berlanggan kita Change the game Change the game Change the game Jadi kita memang Ya kita ganti permainan deh Gitu loh Jadi kita main Sekarang kita mainnya motor listrik Gitu Menarik ya Tapi lu ada rencana buat roda 4 gak bro Roda 4 Kita roda 2 dulu deh Roda 2 dulu Iya It's gonna be a different game Iya sih Roda 4 Saingannya kayaknya lebih berat lagi tuh Kalau mau bener-bener Roda 2 Gue rasa di Indonesia Kita kan gak bisa lepas dari roda 2 juga ya Iya iya Maksudnya secara Gimana ya Sekasarian kita lah ya Iya kadang-kadang rumah cuma berapa meter dari minimarket aja Keluar naik motor bro Makanya Jadi Kita mulai Migrasi ke Kena listrik Mungkin salah satunya Mungkin dari Roda 2 Roda 2 Oke Gue rasa Fokus disitu dulu deh Kalau buat alfa ya Gitu Iya sih Menarik 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 Karena gini Ketika Alfa ini nongol ya Gue bilang Oh ini berani banget nih Gue coba cari-cari tau lah ya Produksi sendiri Brand lokal Ini nekat nih Karena Ya tadi gue juga bilang ya Karena persepsi brand lokal di otomotif itu Kurang atau jelek Ya Satu memang karena Ini lah ya Behavior Masyarakat kita yang suka banding-bandingin sama merk yang udah settle dan import Dan yang kedua adalah kan ada satu brand Otomotif lokal tuh Ya lo tau sendiri kan Dijadikan bahan bercandaan mulu tuh akhirnya tuh Iya kan Nah temen pas gue liat Ini wah ini orang Yang bikin alfa ini nekat sekali Gue bilang udah gitu pas gue liat harganya Wah harganya Wow ini juga nih Tapi ternyata setelah lo jelasin Ternyata memang Ya secara itu After sales dan perawatannya malah jadi jauh lebih murah ya Betul Value for money Value for money Ya lo beli sekali udah lo Biaya lainnya ya jadi lebih murah Kalau yang konvensional kan Udah mahal Bensin Nambah lagi Nambah lagi Itu berasa sih Belum lagi pajak ya Ah iya Itu lagi Pajak motor alfawan tuh pajak gak nyampe 80 ribu Gak nyampe 80 ribu ya bu Setahun Setahun Wah Kita ke mall makan restoran sushi aja udah berapa ratus ribu Abis diri Murah ya Terjangkau lah terjangkau Terjangkau ya Aduh gokil Nanti ini kali ya kita kapan-kapan main ke ini SBD tuh experience centernya Boleh boleh banget Dia tau kan bengkel pake AC Iya bengkel pake AC Motor gak pake oli tuh gimana sih Motor gak pake oli Bengkel pake AC Wow Temen lu ada plan lagi gak bro Karena ini alfawan Ada nanti ada motor baru kah Atau Atau gimana sih Pertama Kalau secara bisnis Kita mau expand keluar Jakarta Pasti Karena udah ditanyain nih Jadi Ya Ditanyain lah Jadi mungkin kita akan expand jauh Bali lah ya Tahun ini kita Buka secara fisik Karena Walaupun gue bilang Wah kita lifestyle mobility gitu ya Kita tag company untuk motor Tapi motor kan perlu dicobain sama orang Iya sih Tetep aja Tetep aja Drive itu kan justru yang bikin orang Ya akhirnya gue ambillah Kayak kemarin ya di EMS Kemayoran gitu ya Yang paling nyobain motor Tesla paling banyak itu Motor gue Oh gitu Gue tau pengen gak enak sama merek tetangga gitu kan Karena ngantri kan Ngantri nih Sampe anak-anak gue nih ya Pak Bu gitu ya Ini kita lih ngantri nih Masih lima orang Cobain merek sebelah dulu deh Tapi merek sebelah gak listrik kan Listrik Listrik juga Jadi Kita Emang sengaja nih Cobain dulu yang lain Biar tau bedanya Gitu Sampai mesti lu arahin dulu tuh Sampai kita arahin Karena Banyak yang mau nyobain gitu kan Jadi kita Cobain dulu yang kasihan yang lain gitu kan Itu Satu Model yang selanjutnya Kita sedang persiapkan Nah kapannya Yang tadi bilang Otomotif itu Nyiapin produk itu gak main-main Karena banyak lah Aspeknya Keselamatan lah Security gitu ya Fender lokal Tapi kita Pasti akan Memelengkapi Portfolio produk kita lah Gak mungkin cuman satu lah Hmm Iya Berarti Lu mau expand Jawa Bali Sama nanti Ada ini nih ya Koop Varian baru nih Varian baru Hmm Menarik ya So jadi ya Nekat Tapi serius Nekat tapi serius Iya Tapi memang Aranya emang akan Pasti kesana kan bro Pasti kelistrik kan Tapi menurut lu gimana bro Mobil-mobil Atau motor-motor yang Konvensional Bakal jadi barang hobi doang Kak atau gimana Menurut gue sih Ini pilihan ya Dalam hatian Oke deh kita misalnya Tarik mundur sedikit lah ya Misalnya Dulu itu sebenarnya Mobil listrik mungkin Kalau ada merk Amerika tuh udah Pernah Pernah dicoba tuh Dulu-dulu gitu ya Cuman kemudian Pilihannya Nah sekarang kemudian kita ada pilihan Mesin bensin Eta mesin diesel Hmm Orang ada yang prediksi Wah ini kayak diesel nih Otom bensin Tapi it's co-exist gitu Maksudnya konsumen punya pilihan Antara diesel sama bensin Sekarang juga ada hybrid gitu ya Atau bahkan kalau kita bicara energi Ada yang hydrogen fuel Cell gitu kan ya Nah ya Menurut gue sih Ini pilihan lah buat konsumen Nah sekarang ada yang listrik nih Motor Pilihannya begini Ini kalau lo pake motor listrik Kelebihannya adalah ini Ini Kembali ke konsumen Jadi menurut gue sih Semakin banyak pilihan untuk konsumen Itu menurut gue semakin bagus lah Tinggal sesuai kebutuhan aja Sesuai kebutuhan aja ya Iya Kan kayak misalnya mobil kan dulu Trendnya adalah Oh ya Yang enak mah manual Matic apaan sih Drive experience-nya yang kurang enak Karena akhirnya orang pada pake Matic Ya masih ada yang pake manual Tapi udah gak sebanyak dulu Gue masih ada mobil manual Iya Enak sih Tapi kan gak maxan sih pake di Jakarta Iya Itu dia kan Itu dia kan Maksud gue Pilihan tuh ada gitu kan Mungkin gue perasaan konsumen Oh gue mau milih manual nih Instead of Matic gitu kan Tapi kalau lo pake di Jakarta Ya gak maxan aja gitu lah Kebutuhannya adalah Matic gitu Termasuk kalau kita bicara mobil Sedan Dulu kan sedan Kayaknya pilihan sedan Sekarang kan SUV Apalagi di Jakarta Trotornya tinggi lah Belum lagi kalau ada genangan-genangan Lobang Kayaknya gak mungkin dia pake sedan Pake SUV gitu loh Iya Iya sih Cuman gue memang ngeliat Trend itu tuh Membuat juga Para brand Akhirnya juga ngikutin bro Kan sekarang mobil-mobil banyak ya Yang akhirnya Varian-varian manualnya tuh Dia udah gak masukin Betul Dia udah gak jualin lagi Lebih banyak Matic Lebih banyak Matic gitu Mungkin nanti juga bakal kayak gitu juga Gue rasa juga bakal begitu gitu ya Karena Gue pada saat gue launching Alfa itu Sebenernya Kan orang nungguin tuh Merek-merek Jepang Yang dua itu Cik ya Mau ngapain kan Karena belum Mungkin udah ada kali ya Maksudnya kan Belum masuk ke mass marketnya nih Loh Waktu 2022 Gue launching Alfa Mereka mempercepat Mau ngapain nih Tapi kayaknya Begitu habis kita launching Mereka mempercepat Nah Kita juga mikir Wah kalau mereka mempercepat I think we are in Ini Right path nih Yaudah kita hadapin aja Mereka punya gitu loh Pilihan itu ada Cuman emang Mungkin timelinenya Masih lebih lama Timelinenya masih lebih lama ya Menarik nih Gue ngeliat soalnya gini Lu balik lagi ya Sebagai brand lokal Kalau tadi yang lu bilang Dua merek gede itu Nanti mulai masuk nih Itu sebenarnya Industrinya ini Akan jauh lebih menarik nih Betul Karena ketika Udah ada yang Dua gede ini masuk Lu yang sebagai gede duluan Mau ngomongan Berarti harus berinovasi Harus eksekusi Juga jauh lebih tajam Dan lebih cepat nih Ya Ya tapi maksud gue Ya kan kita change the game ya Tapi kalau misalnya Mereka masuk So they're following our game then Iya Iya They're following your game ya Which is Oke lah Good lah Kita kan Maksudnya kuenya gede gitu loh Iya Kebutuhan konsumen juga beda-beda kan Berarti motor varian baru Ya Mau expand Jawa Bali Jawa Bali ini kapan nih bro Tahun ini Tahun ini As we speak Lagi sedang disiapin Ya nanti Inilah Tunggu beritanya lah Iya Iya Oke bro Mungkin lu ada ini gak Ya lu Sementara kan gue ngundang lu kesini Gue juga pengen Ya lu boleh lah Ngiklan untuk Alpha gitu Ada gak mungkin yang lu pengen Sampein gini ke Mersfem Karena Mersfem ini kan juga Ini ya Banyak yang Early adopter juga nih Oke Ya siapa itu kan Mereka juga pengen nih Supaya Coba ya Pengen beli juga nih Nyobain motor Alpha nih Ya kalau pengen nyobain Secara fisik Bisa datang ke Alpha Experience Center Di SCBD Kan banyak yang kerja di SCBD Kan banyak yang kerja di SCBD Anak-anak type company Kalau lagi pas istirahat makan siang Kalau pas liftnya gak ngantri Boleh lah Boleh Makan Sekalian makan siang di ini Alpha juga Alpha kita gak ada makan siang Adanya kopi kita Adanya kopi Adanya kopi show Atau habis pulang kantor Boleh Boleh Kalau mau nyobain Jadi biar tahu gitu ya Sensasinya Motor listrik sama Motor mesin bakar lah Gitu ya Bisa tester Bisa tester Bisa tester Keling SCBD gitu Ya Keling SCBD mungkin Nanti didampinginnya Sama produk spesialis gue ya Buanceng Walaupun gue sebenarnya Bisa matiin tuh Wah udah keluar SCBD nih Cik Bisa matiin Tapi ya Di dalam SCBD bisa Banyak kok yang nyobain Di dalam SCBD ya Berarti matiin tadi Dari handphone tuh ya Dari handphone Jadi ini lagi jalan nih Kayak tadi kan kita sempet bahas Tentang kesamanan Bisa bisa Jadi dia nyolong motor nih Jalan Kita bisa bikin kayak Istilahnya geofencing Jadi keluar dari Wilay SCBD Mati Gitu Bener Wow Itu mungkin tuh fitur Yang menurut gue keren tuh Safety yang kayak gitu tuh Iya Nah makanya Fitur-fitur gini kan masih Masih bergerak lah ya Jadi ya Kita inilah Jadi makanya Dan Termasuk ini Buat orang yang ragu Akan kemampuan motor listrik Mesti nyobain Alfa One Jadi gini Motor bakar itu Dia punya karakter kan Dan kita udah terbiasa Menggunakan motor bakar kan Begitu pindah ke motor listrik Ada yang bilang Wah terlalu nyentak lah Terus kalau misalnya Dilepas gasnya Dia kayak nudutan gitu Alfa One itu Kita punya kontrolernya Kita atur sedemikian rupa Sehingga Feel nyetirnya Itu kayak Motor biasa Oh Bisa diatur kayak gitu ya Jadi dari kontrolernya Jadi kayak Lo gak ngerasain Kalau itu sebenarnya Motor listrik Cuma gak ada suaranya aja Ada suaranya Tapi kan juga sama Kayak juga Kita dari peralian Biasa pakai manual ke Matic Dulu kita manual kan Kalau mobil ya Pencet kopling Gas bisa kita pencet kan Kalau Matic kan Ya lu toil aja Udah jalan Sama aja Tapi sebenarnya Sensasi ini yang Setelah banyak orang Test ride Mereka bilang Wah ini iya Gak ada bedanya Sama mesin konvensional Tapi ini listrik Ada adaptasi aja Sebenarnya Betul Gitu Tapi ya Silahkan Kalau mau datang kayak si Bedi Kalau mau cobain Itu mer-spam tuh Yang mau datang Sambil nyobain kopinya Iya Para ini Kopinya nyetrum Nyetrum Oh Kopinya itu The Flash Kopinya nyetrum Bercandaan kita Kalau bilang Ini Alphacoffee ini Kopinya ada listriknya Ada Nyetrum Nyetrum Gini Ada Zzzz Gitu Dikit Ya Nggak 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 Panas Kalau kopinya The Flash Juga Kita coba Kita coba Ciptakan resep Kopinya Nyetrum Siapa tau Nanti kan The Flash Mau tayang Tahun ini Cocok tuh Image Distrik Alphacoffee Edisi The Flash Keren Kalau sekarang Edisinya Edisi Never to Lave Alphacoffee Kolaborasi tuh The Flash Alphacoffee Kita coba ya Kita explore Sama The Flash Di si Indonesia tuh Coba tuh Betul Cocok tuh Colabnya tuh Kalau ada Pokoknya gue mau Boleh Gue juga mau Dan keren kan Logo Alphacoffee Logo The Flash Mirip-mirip Mirip-mirip Keren Oke bro Thank you banget Buat ceritanya Ini gue dapet insight Lagi nih Tentang dunia Electric Vehicle Dari pemainnya langsung Dan local brand Punya pabrik juga Gak kaleng-kaleng Ya kan After salesnya juga mantep Service juga Ini juga Terjamin ya Itu Semua hal Yang dibutuhkan Dalam Membeli Ini ya Motor Itu Udah Udah lu Penuhin semua Sebenarnya Tinggal ini aja sih Buat Mersfam nih Gue yakin Yang early adopter Terutama nih Ya pasti bisa lah Anak tech company Harusnya Iya Kalau misalnya Cash kurang kan Ada ini kan Masa Peleter Oke Terima kasih Buat ngobrol-ngobrol Gue close dulu lah Untuk Merselum episode kali ini Gue Andri Dan Adit Adit Dari Alfa Mohon pamit Kita jumpa lagi Di Merselum episode berikutnya Bye Bro Bro thank you Sama-sama Thank you Wow keren 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 Keren